. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, serius dalam penanganan inflasi di Sulsel, dengan langkah strategis yakni menyiapkan lebih dari 20 miliar untuk membeli 200 juta benih cabai. Hal tersebut diungkapkan kepada awak media dalam kegiatan gerakan menanam cabai di Lahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang dihadiri seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Kota Parepare. Kegiatan menanam cabai yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulsel itu adalah program penjabat gubernur, Bahtiar Baharudin untuk menekan inflasi di Sulsel, dengan mengucurkan lebih dari 20 miliar rupiah untuk membeli 200 juta lebih benih cabai yang akan dibagikan ke beberapa daerah di Sulsel. Hari ini bagian dari program kami juga itu adalah bagaimana memperkuat ketanaman pangan yang sekaligus penerimplasi. Nah kita ini hari ini melakukan kegiatan tanam pohon, sukun, dan cabai. Nah China ini bukan sekedar menanam cabai dan sukun. Tema besarnya itu kita hendak merawat bumi, karena daya dukung alam kita seluruh dunia ini, isu alam ini menjadi isu internasional. Dan Indonesia itu juga menjadi isu, dan termasuk Sulsel, mungkin kalau kita mau objektif, mungkin 2 per 3 sekarang lahan-lahan Sulsel itu sudah tidak produktif dan daya dukungnya melemah. Cabai ini up and down gitu ya, naik turun gitu ya. Tomat, cabai, segala macam. Ini kan tanaman-taman jangka pendek, jangka menengah, yang sangat dipengeru oleh faktor iklim dan musim. Tetapi pada sisi lain ini sebenarnya tanaman yang sangat mudah, seperti kata Bapak Presiden. Mestinya ini masa cabai ngalahin kita sih. Dan ini masalah se-Indonesia dari waktu ke waktu, berpuluh-puluh tahun. Maka saya, terus terangnya sebagai gubernur, jadi tertantang untuk hendak menjadikan Sulsel, provinsi pertama sejak Indonesia merdeka, yang tidak lagi implasikan masyarakat cabai. Maka yang saya lakukan tahun ini, saya anggarkan, alokasikan hampir 20 miliar khusus untuk beli benih cabai. 200 juta lebih benih cabai saya adakan tahun ini. Selain menanam cabai, penjabat gubernur juga melakukan penanaman bibit sukun. Kegiatan penanaman ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan bumi. Dari kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare.